Kain tenun Kain tenun merupakan salah satu warisan Nusantara yang terkenal dengan motifnya yang indah. Kain ini dihasilkan dari proses menenun. Benang khusus yang digunakan saat menenun dimasukkan ke dalam alat yang bernama lungsin. Dalam dunia fashion, sudah banyak desainer yang menggunakan kain tenun untuk karya-karya mereka, seperti baju maupun aksesoris. Meski akhir-akhir ini kain Nusantara banyak dipromosikan, tetapi masih banyak yang merasa enggan menggunakan. Alasannya khawatir kuno, tidak stylish, atau susah untuk dipadubadankan dengan aksesoris lainnya. Melihat fenomena seperti ini, salah satu anak muda bernama Arnis ingin merubah mindset kuno menjadi kain tenun yang modern. Ia mencoba mendesain kain tenun menjadi baju unik dan khas yang bisa dipakai segala acara. Tidak hanya untuk acara formal, acara non-formal pun juga bisa dipakai. Selain itu, Arnis memilih beragam jenis kain karena ingin melestarikan kekayaan kain yang ada di Nusantara. Kain yang sudah dihasilkan oleh Arnis dituangkan melalui sabu yarum. Di sabu yarum, kain Nusantara termasuk tenun berbagai tanah air Indonesia diaplikasikan ke dalam sebuah desain pakaian. Tidak hanya itu, Arnis pun mengombinasikan dengan beragam kain lainnya seperti lurik, batik, ulos, dan kain khas lainnya. Unik-unik ya sahabat saliha, baju sabu yarum dari beragam kain ini. Selain concern ke etnik Nusantara, Arnis mencoba memanfaatkan limbah dari tulang sapi sebagai bahan untuk aksesoris seperti kalung. Kreasi uniknya ini diperoleh dari para pengepul limbah tulang sapi yang kemudian diberi ke pengrajin untuk dibersihkan dan juga dirakir. Kalau untuk aksesoris kalung, saya mendesain kalungnya. Lalu nanti saya kasih ke pengrajin saya yang dimana dia ada di Jember, dia ada di Bali, dan Bukit Tinggi. Jadi mereka dari tiga kota itu nanti ketika sudah jadi, dia akan nyirim ke aku gitu. Jadi aku lebih ke desain untuk bentuk kalungnya, pengrajin aku yang benar-benar dia yang ngerakit. Alasan Arnis memilih aksesoris dan pakaian karena dari hobi dan unsur alam. Misalnya kain, karena hobinya yang gemar traveling dan jalan ke beberapa tempat untuk mengumpulkan kain-kain khas Nusantara. Sedangkan aksesoris dari tulang sapi dipilih karena ingin berinovasi dan diselap jadi sesuatu yang unik. Kalau untuk penjualannya sudah sampai kemana saja ya? Kalau di Sabu Yarum itu, jadi kalau untuk yang kayak online, pasti sudah menyebar sampai ke Indonesia sih. Jadi sudah mulai dari ujung, sudah ada dari Medan, Sibolga itu sudah lumayan banyak. Ketimurnya itu sampai ke Ambon. Nah tapi kalau untuk pengiriman keluar, memang kita ada toko offline-nya itu ada di Bali sih. Ya itu sudah mulai dari ke Jerman, Belanda, sampai Itali. Tidak hanya ingin meraih keuntungan secara pribadi, artis pun juga punya kegiatan sosial yang patut diacungkan jempol loh sahabat saliha. Dia membuka taman baca yang bernama Taman Baca Pesisir. Di Sabu Yarum itu aku inline sama aku punya taman bacaan. Jadi konsepnya adalah ketika waktu aku traveling, aku pulang itu belanja. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu, kalau datang kita harus bawa tentengan, kita pulang kita membawa hasilnya mereka. Kita bawa tentengan dalam bentuk aku bawa buku. Jadi kayak misalkan penjualan di Sabu Yarum, satu baju bisa sama aja menyumbangkan dua buku. Terus kayak misalkan aku bikin gathering kecil-kecilan di Sabu Yarum di sini, bikin workshop. Mereka nggak perlu bayar, tapi mereka datang dengan membawa sepuluh buku gitu. Jadi hasilnya itu, bukunya akan diberikan ke anak-anak Taman Pesisir. The Expert Committee of the International Children's Peace Prize applaud Muhammad Al-Jundi for his quest to make sure refugee children can enjoy their right to education. Desember lalu penghargaan internasional bernama The International Children's Peace Prize kembali digelar. Dari 19 nominasi, hanya tiga nama dari beberapa negara di dunia yang pada akhirnya berhasil masuk ke tahap final untuk memperbutkan dana proyek sebesar 100 ribu euro dan patung penghargaan The Kosi. Ketiga nama tersebut diantaranya adalah Muhammad Al-Jundi asal Suriah, Taimon Razik asal Polandia, dan Fayahasian Simanjuntak asal Indonesia. The International Children's Peace Prize 2017 akhirnya berhasil diraih oleh Muhammad Al-Jundi, pengungsi asal Suriah yang sekarang bertempat tinggal di Libanon. Dilansir dari beberapa media internasional, anak yang lebih akrab di Sapa Al-Jundi ini meraih penghargaan karena telah berhasil membangun sebuah sekolah dan memberikan pendidikan kepada ratusan anak-anak yang melarikan diri ke Libanon untuk menghindari konflik Suriah yang pecah sejak 2011. Walaupun usianya saat itu baru menginjak angka 12 tahun, ia sudah memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah di kamp pengungsi lembah BK. Setelah itu, Al-Jundi mengajak kerabat dan relawan yang lain untuk membantu gedung tersebut dan mengajarkan berbagai pelajaran dasar seperti bahasa Inggris dan juga matematika. Kemudian setelah 3 tahun berjalan, sekolah tersebut telah menerima lebih dari 200 siswa, yang beberapa di antaranya berusia 5 tahun. Selain itu, beberapa guru profesional pun ikut menawarkan kelas bagi pengungsi dewasa yang buta huruf. Award Ceremony of the International Children's Peace Prize 2017 disenggerakan di Riederzahl Half of Night Binnenhof Den Haag. Penghargaan ini selalu diberikan tiap tahunnya kepada anak luar biasa yang tindakannya mampu membuat perbedaan dalam memperbaiki hak anak di Indonesia. Walaupun di tahun kemarin peserta perwakilan dari Indonesia belum berhasil memenangkan penghargaan ini, semoga di tahun-tahun berikutnya akan ada anak bangsa yang berhasil membawa pulang International Children's Peace Prize. Bagaimana sahabat saliha? Semoga informasi yang terangkum hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh sahabat saliha di rumah ya. Jangan lupa untuk tetap saksikan saliha minggu depan setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!